oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mas bro kali ini kita mau sedikit ngasih informasi ya kadang banyak yang mempertanyakan sih ya oke sebelum kita mulai apa yang mau kita jelasin sekarang yang belum subscribe yuk, monggo di subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe channel kita yang udah sering nonton tapi belum subscribe, monggo di subscribe yang baru aja nonton channel kita baru ngeliat review-review kita kalau sekiranya bermanfaat buat kalian yuk monggo di subscribe nah oke mas bro sekarang saya bakalan kasih sedikit penjelasan ya untuk pemasangan D2 laser di motor ya nah terkadang kan ada yang tanya bang kalau pasang satu boleh gak pakai relay apa harus pakai relay atau enggak jadi untuk kalian mau pakai relay boleh biarpun pasangnya satu lampu tetap pakai dua ya relainya karena buat fungsi nyala kuning dan nyala putihnya ya mas bro ya kalau pakai satu yang kabelnya empat juga harus pakai tiga berarti rangkaiannya tetap biarpun kalian pakai satu nanti kalau kalian mau nambah lagi lampu jadi dua jadi tiga tinggal kalian sambung aja sama pakai yang satunya ya nah sekedar contoh aja ya ini di motor Mimin ya nah ini pemasangan D2 laser HJG ya mas bro ya kita bisa lihat untuk pemasangannya ini Mimin pasang D2 laser HJG di Yamaha Fiction ya mas bro ya di Yamaha Fiction ya yang Supermoto ya jadi kita pasangnya di tengah-tengah setang ini insya Allah ini gak gak silau ya dari arah depan untuk lampu dekatnya tapi kalau untuk lampu jauhnya ya pasti sudah pasti silau ya karena dia memang tinggi banget nah jadi ini kita pasang satu piece satu biji saya sendiri gak menggunakan relay ya mas bro ya kita gak pakai relay sama sekali kita langsung pasang aja connect langsung ke saklar nah kita saklar pakai saklar tiga titik ya pakai domino jadi kita saklar pakai yang on off on nah jadi si lampu ini lampu ini langsung dapat arus dari si saklar ya mas bro ya nah sistemnya gimana saklar ini kan ada tiga ya kabelnya ya ada tiga kabel nah semua connectnya ke positif nah jadi satu kabel dari saklar ini ambil positifnya kontak mas bro kalau saya ngambil dari positif kontak ya kabel warna coklat kalau di Yamaha Fiction kalau saya gak lupa kemarin pokoknya kabel warna coklat di kontak itu kan ada dua ya kabelnya arus tembak sama arus putus ya ambil yang arus putusnya jadi saklar ini kalau posisi kontaknya off dia gak bakalan bisa hidup ya mas bro ya jadi itu dia kalian pasang gak perlu pakai relay kalau untuk pemasangannya satu dengan syarat motor sudah menggunakan arus DC yang kedua kondisi kelistrikan motor oke stabil tidak bermasalah karena untuk pemasangan ini harus benar-benar stabil dan harus pakai DC supaya dia awet dan bagus jadinya untuk pemasangannya terserah kalian mau dimana senyamanya kalian tempatnya dimana kalau mimin pasangnya disini nah jadi gimana nih sistem konek koneknya kita bakalan coba ya nah ini kan dia saya bilang tadi pakai arusnya kontak ya mas bro ya ini kontaknya off dia gak bisa nyala ya mas bro ya nah dia gak bisa nyala ya nah tapi begitu nanti kontaknya on ini sudah on ya injeksi udah nyala dia bisa nih mas bro nyala oke kita apa ya kita konekin sengaja saya pasangnya disini gak disini karena buat tutorial ya nah nyala kuning sebentar dimatih dulu ya nyala kuning nyala putih nah jadi kalau ada yang tanya silau gak bang untuk nyala kuningnya nah insya Allah gak silau ya mas bro ya dia yang penting kita ngatur cahayanya kebetulan kan ini ini ya nah nanti untuk menjaga arus listrik yang stabil kita hidupin dulu motornya sebentar mingin mau hidupin motornya dulu ini posisi motor hidup ya nah jadi gitu kalau arus DC itu dia kalau kita ngambil arus dari kotak begitu kontaknya on dia gak bakalan eh kalau kontaknya off dia gak bakal bisa nyala saklara tapi kalau kontaknya on saklara bisa nyala contohnya seperti ini ini tuh lampu dekatnya ya off jadi saklarnya ini ya kebawah dia on warna putih cahaya pekat ya mas bro ya ini HJG udah pernah kita review di channel kita mungkin sekitar satu tahunan yang lalu kalian bisa lihat untuk reviewnya nah begitu di saklar tengah dia off begitu di saklar atas dia lampu jauh nah untuk karakternya sendiri sih HJG ini cukup pekat mas bro jadi salah satu yang cukup recommended juga buat kalian punya seperti ini ya dia untuk lampu dekatnya lapak dari belakang kuningnya amber mas bro cukup pekat untuk warna kuningnya dan ini untuk warna putihnya terang banget ya mas bro ya ini worth it banget untuk tipe lampunya HJG kalian bisa lihat di review kita sebelumnya udah ada ini jadi buat kalian aja yang bertanya-tanya kalau pasang satu pake relay gak ini kita gak pake relay ya kita langsung aja connect dari sini langsung connect ke saklar saklar dapat arus dari kontak ya mas bro ya jadi si lampu ini langsung dapet positifnya dua yang lampu dekat dan lampu kuning lampu dekat kuning dan lampu jauh putihnya dia masuk ke dapet saklar karena si saklarnya udah dapet arus positif dari positif DC dari kontak ya mas bro ya nah jadi ini nyalanya begini dia gak silau ya mas bro ya kalau gini baru silau nah ini gak silau ya dari depan ya dia ada bias cuma dia biasnya bukan bias silau ya mas bro dia dari kameranya ya kalau dari kalau dari kita nyal lihat langsung gak silau mas bro kita jauh pun dia gak silau ya itu nyala karena memang nah cahaya ini cuma nyampe sini mas bro cuma mati sampe sini selebihnya udah gak ada cahaya lagi ya jadi aman ya untuk silau ya gak silau dia gak mengganggu arah lawan ya gak silau sama sekali mas bro untuk lampu dekat ya karena memang kita udah settingnya jaraknya segini nah kenapa saya bisa setting jaraknya segini sebenarnya mau saya jauhin lagi bisa tapi nanti untuk lampu jauhnya terlalu ke atas mas bro karena tipe D2 laser ini kan lampu jauhnya jaraknya itu antara lampu dekat dan lampu jauh itu timpang banget ya kenapa saya setel lampu dekatnya disini biar lampu jauhnya kepake mas bro jadi lampu jauhnya dia gak nyampe atas ya dia garisnya cuma nyampe sini nih ini posisi motor miring ya mas bro untuk lampu jauhnya nah kalau lampu jauhnya bang silau gak udah positif dong silau tuh kalau untuk lampu jauhnya pasti silau mas bro nah silau banget ya jadi kalian gunain dengan bijak untuk lampu jauhnya mas bro gimana nyeting kalian aja deh kalau saya naruh disini karena disini gak ada gak ada buat dudukan ya karena memang spek-spek supermoto gak pake lampu ya jadi memang sengaja kita pake lampu ini jadi kalau untuk lampu dekatnya seperti ini insya Allah gak silau jadi kan cahayanya dia putus disini cut offnya ya disini udah gak ada sama sekali jadi ini jarak aman banget kenapa disetel segini karena biar lampu jauhnya kepake kalau lampu kuningnya jarak misalnya ya kita pasang sampai sini nanti lampu jauhnya ke atas banget mas bro nah oke ini aja nih review bukan review sih ya buat menjawab pertanyaan dari kalian yang nanya kalau pake satu lampu wajib relay atau enggak enggak wajib relay mas bro yang penting kondisi kelistrikan kalian bagus dan wajib ada aki ya mas bro harus ada aki kalau gak ada aki ya gimana kan ada yang nanya bak saya motornya gak ada akinya bisa gak kira-kira ya kalian pikir aja lah kira-kira bisa atau enggak kalau kalian mau pasang lampu led kalau motor kalian belum ada aki silahkan beli aki dulu dan dipastikan untuk konsumsi arusnya juga bagus output dari motornya bagus jadi begitu input yang masuk ke dalam lampu ini dia inputnya arusnya bagus oke itu aja penjelasan dari kita jadi kesimpulannya untuk pasang satu lampu kalian gak perlu relay ya mas bro langsung pasang aja langsung pasang lampunya langsung pasang saklarnya seperti ini saklar basing kalian mau pikir pakai yang kayak mana kita pakai yang begini ya sebenarnya saya mau pasangin ke sini bisa di connect di lampu lampu sini lampu dekat lampu jauhnya masuk sini bisa tapi kalian nanti gak gak terlalu ngerti ya karena kita gak bisa jelasin tapi kita sekarang pakai saklar ini karena biar kalian itu ngerti mas bro karena ini kan universal ya bisa dipakai dimana aja dia ngejepitnya di lubang spion mas bro ya nah jadi kita pakai ini karena dia kabelnya cuma tiga mas bro jadi semua connectnya ke positif ya pemutusnya dia di arusnya di positif jadi kalian tinggal pasang saklar satu kabel masuk ke arus kontak dan dua kabelnya masuk dapet ke lampu yang positifnya ya untuk putih dan kuningnya untuk ground si lampu kalian bisa ke sasis aja mas bro aman itu kalau ke sasis kalian gak bisa ke kabel groundnya sen bisa juga nah oke itu aja penjelasan dari kita kesimpulannya kalau pasang satu monggo kalian gak pakai relay gak apa-apa mas bro tapi kalau pasang dua diusahakan pakai relay karena bebannya cukup tinggi ya ini kurang lebih 18 watt ini mas bro jadi kalau pakai dua kan kurang lebih 36 watt ya jadi harus pakai relay gak pakai relay gak apa-apa sih tapi lebih oke lagi pakai relay tapi kalau pasang satu dua gak pakai relay udah oke lah yang penting kondisi motor kalian bagus kelistrikannya aman oke udah tinggal pasang aja pokoknya oke mas bro segini aja penjelasan dari kita semoga bermanfaat buat kalian dukung terus channel kita dengan cara subscribe like and share ya mas bro ya sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya dan sampai jumpa lagi di channel kita HS Auto Electing selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh